Oke boy, balik lagi dengan gue, gue siapa ya, gue host dari Akan disini mau ngejelasin tentang tips-tips memilih pelak second, eh, cut Lagi-lagi, oh makanya, mau ambil konten gue, sini duduk, makanya gue udah bilang, duduk, 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 sak duduk, oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel video, terlalu update-update apa lagi kalau bukan di Tadu, tadu, belum, gimana? HSR Wheel Nah itu dia, HSR Wheel, ya kan Jadi ini tiba-tiba kita kedatangan Yogi, kebetulan dia ini adalah salah satu orang yang memikirkan yang membantu kita di medsos Ini lo bawa ban apaan nih? Ini gue nemu ban di belakang, kan? Siapa tau bisa jadi bahasan kita Enggak, katanya tadi lo mau curhat sama gue Iya, iya, iya Kenapa lo mau curhat apa? Ban gue udah botak sebelah, bos Botak sebelah, ya Oke, berarti di otomotif sekali ini kita akan bahas mengenai ban yang sudah digunakan Kalau kita udah pernah bahas ban baru sebelumnya, kita akan bahas ban yang sudah pernah digunakan Layak atau tidak digunakan lagi, nah kita akan bahas di video kali ini Jangan di skip, jangan di mana-mana, jangan lupa 120 ribu subscriber kita akan bagiin satu set velg HSR Wheel gratis, gratis dan gratis, ya kan? Oke, ini ban second Ini ban nemu di gudang Enggak, lo kan tadi mau cerita-cerita dulu dong Oke, cerita-cerita Jadi mobil gue di rumah nih, bannya udah pada tua, sebetulan Dan ini salah satu contohnya ban yang sudah tidak layak pakai Kenapa? Karena ban ini umurnya udah Jadi ini ban gak layak pakai? Udah ngelayak Orang gila nih, jelas-jelas ban nya masih tebel Masih bagus Enggak gitu Masih tebel ini? Enggak, jadi tetep Kalau ban itu kan ada umur pakai, ya kan? Oke, umur pakai? Umur pakai ban itu maksimal 5 tahun, ya kan? Nah, sedangkan ini udah hampir 5 tahun lah, ini 4 tahun lah Tau dari mana lu udah 4 tahun? Di... ada di sini nih Mana? Ini abisnya botak tuh Makanya di botak Ini abis Iya Karena sama botak gitu Jadi ini ban udah gak layak pakai? Gak layak Apa sih ciri-ciri ban second yang udah gak layak pakai? Kita akan bahas Yang pertama? Biasanya tuh udah retak-retak Retak? Retak rambut Retak rambut tuh kayak gimana contohnya? Ah, keliatan kayak di kamera ya Coba cari ya Kita cari Aduh, mana tadi? Tadi udah kita cari nih sebenernya Nah, ini kali nih Ini retak rambut nih Eh, bukan ini tambel Ini retak rambut nih Mana? Ini dalam nih Gak keliatan Oh, ini ada? Ada, ada di sini Sedikit retak-retak rambut di sini Nah, itu udah sebenernya udah gak layak pakai Kenapa ya? Karena retak rambut ini bisa menyebabkan Kempes Yes Ya, jadi angin dari ban kalian itu bisa keluar secara perlahan dia Dikit-dikit lama-lama abis Ya kan? Ya Jadinya kalian harus isi angin terus Isi angin terus Ya, bete gak sih baru jalan isi angin Besok mau jalan isi angin lagi Kayak gitu kan? Daripada capek-capek kayak gitu Mendingan ganti pakai Ban baru Yoi Itu yang pertama tadi ada Retak rambut Retak rambut Yang kedua? Ini Kebetulan dapet sampel ban yang udah botak sebelah Botak sebelah itu biasanya Kenapa? Abis sebelah Kasih tau dulu Abis sebelah itu yang dimaksud adalah Nih Di bagian sebelah sisi sebelah kiri Botaknya Ini Dia sudah abis Tuh Bener-bener abis nih Sampai bahkan tulisan bannya pun juga udah kemakan Hilang Ya kan? Sedangkan di bagian sini Sama sih Tapi masih mending lah ini Nah ini juga tuh Bahkan udah sampai kemakan sedikit Ya kan? Nah inilah yang disebut dengan Abis Makan sebelah Makan sebelah Apa sih Penyebab dari abis sebelah ini? Biasanya Karena Yang pertama Mobilnya Kaki-kakinya udah gak beres ya Kebetulan mobil gue kan Bukan kaki-kakinya gak beres Settingannya Settingannya Settingan dari Udah gak bener Atau Spuringannya gak bener Nah itu bisa menyebabkan Mobil ban abis sebelah Atau Biasanya teman-teman modifikator itu Biasanya modif mobilnya Itu ala-ala chamber Ya betul Jadi dia bannya gak lurus gini Miring-miring Meyeng-meyeng Jadi dia bannya gak lurus gini Tapi meyeng Ya Nah meyeng gini Jadi yang dimakan adalah Bagian sininya aja Sedangkan bagian sini masih Tebel Tebel Nah itu Nah ini biasanya gak Orang gak sadar Biasanya gak sadar Karena ngeliatnya dari luar Wah di tebel nih Itu kalo di-chamberin Kalo misalnya kita kondisi normal Berarti memang settingan Spuring Ya Berantangan Gak benar Nah maka daripada itu Kalo temen-temen ngecek Jangan hanya cuman ngeliat Bagian luarnya doang Ah engga kok Bagian luarnya masih tebel Coba belokin setirnya Tuh Beloknya yang mana kalo ban kiri Ke kanan Kiri Eh ke kiri dong Kanan lah bisa Sama aja Ya kalo kan kan bagian belakang yang keliatan Sama aja Itu serah dah Gue kiri dah tapi Ya udah Biar bagian depan yang keliatan Gitu loh Ya kan Keliatan nih Abis apa engga bagian dalamnya Tolong ngolong dah gitu kan Nah keliatan Yang pasti kalo udah abis sebelah kayak gini Itu Bisa sebenernya bisa dirotasi sih Kalo ban nya simetris Ya Kalo ban nya simetris kayak gini Gak bisa ini kan karena Satu alur Satu alur Jadi gak bisa di Ganta ganti Jadi mau gak mau harus di Tapi engga juga loh Kita engga boleh juga Kalo memang udah lebutak sebelah Biarpun Bisa dibalik Itu kan konstruksinya udah Engga sama Iya kalo asimetris kan Engga Biarpun yang asimetris Karena Konstruksi si ban itu Udah mulai kemakan sebelah Itu juga udah engga bagus sebenernya Kalo itu Kalo yang dibolak balik itu Itu gue ya Karena Hemat Tapi sebenernya gak boleh Banyak kok Banyak juga yang hemat Mereka suka bolak balik Sebenernya kalo kita omongin Masalah dari segi Keamanan Keamanan Itu sebenernya gak boleh Karena udah gak Udah gak aman lah Bisa dibilang Cuman aman di dompet Cuman aman di dompet Tapi gak aman di jalan Ya lu tinggal pilih Ya kan resikonya Nah you take your risk Ya kan Ya kan Lo mau lebih irit Tapi resikonya apa Resikonya Lo bisa Kenapa-kenapa di jalan Jangan sampe lah Amit-amit gitu Jangan sampe Oke Ini tadi udah 2 pembahasan Yang ketiga Di sini ada Retak bekas Kena Damage Ya damage lah Kita sebut aja damage Di atas dong Ini loh Nah ini Damage Ya ini udah kemakan Kena trotoar nih Kena trotoar biasanya Ini kenapa ini Eh maksudnya Kenapa udah gak layak Kalo udah kayak gini Karena Apa resikonya Resikonya nanti kalo Ini kan ada Velg tuh ada outering ya Kayak untuk ngikat si velg dan ban Nah kalo misalnya masih dipake Ini kan udah ada sobek Kalo misalnya ternyata nanti di jalan ada Apa guncangan Guncangan ya Ini bisa Reta Daripada Di jalan retak kan Mendingan diganti Biarpun ban nya masih baru ya Mending amat retak Ya retak oke lah Kalo sobek ya kan Kalo sobek Sudah otomatis semua angin yang ada di dalam ban Iya Kalo lagi pelan Hilang Tapi kalo lagi kenceng Bahaya Kayak film dono dong Iya ntar copot ke linding diri Kalo daya jalan sendiri Jalan sampe Intinya gitu Tapi Emang sih kadang-kadang ini yang Kalo ini pasti penyebabnya cuma satu Pemakaian Pemakaian Ya jadi Bagi temen-temen Apalagi yang pake velg Yang pake velg nya agak-agak keluar body Harus lebih waspada Apalagi ketika lagi bayar tol Iya Karena trotoar nya kan mepet banget tuh Iya Biarpun ban baru ya Biarpun ban baru Yes Bisa dibilang Bang masih aman gak Aman gak amannya itu Kalo udah kondisi begini Itu sangat-sangat relatif banget Ya Ada resiko yang harus kalian ambil Bisa dibilang Ban nya masih baru sayang banget Iya bener Ban nya masih baru Tapi balik lagi Kalo masalah keselamatan Masalah keamanan Apakah kalian masih mau sayang-sayang Iya gak boleh Apalagi kalo kalian bawa keluarga Bawa pacar Bawa orang tua Bawa mantan Bawa selingkuhan Bawa Apa lagi Gak boleh itu Bawa calon gitu Calon gak apa-apa Calon mantan Nanti tambah dosanya double Gak boleh Emang kenapa kan silaturah ini gak apa-apa Ini nanti Dikutuk lu dari sini Ban nya sobek Gak boleh Gak boleh Jadi kalo bawa selingkuhan Ntar dulu Mungkin penyebabnya karena itu Kalo lu bawa selingkuhan lu kena tertuar Atau Ya apa Karma lah Gak boleh Oh ya udahlah kalo kayak gitu Ya udah ini udah ketiga Yang keempat Ini gak ada disini sih Iya gak ada Cuman Ban Benjol Benjol ya Benjol itu Benjol itu kayak gini nih Coba kita contohin Ke kepala dong Jangan lah Sakit Kan biar benjol Gak mau Ban benjol Apa penyebab ban benjol Biasanya tuh karena Sering kurang angin Kurang angin Terus dipaksa jalan Dia kena guncangan Lama-lama struktur bannya Yes Jadi Hancur Yang harusnya dia begini Karena dia kurang angin Gitu kan Otomatis apa Kontur di dalam sini Ini kan disini Kalo misalnya kita robek Itu ada Ada kawat Ada kawat Ada apa segala macam Itu yang dia gak kuat Sehingga dia jadi Benjol Kalo menurut gua sih Benjol itu masih bisa ditoleransi Gak juga sih Tapi takut Lebih takut Gue lebih takut benjol Daripada yang Retak rambut ya Nah itu kan balik lagi ya Jadi perspektif itu banyak banget Cuman gue lebih takut itu Karena takut terus Tapi Balik lagi Segala sesuatu hal yang tadi kita sebutin Itu punya resiko Ya semuanya Ya kalo misalnya kalian sayang keluarga Ya lebih baik Jangan ambil resiko yang terlalu berlebihan Untuk kendaraan anda Kayak gitu Kalo ban benjol kayak gitu Resikonya apa sih Paling besarnya Kalo dari lu nih versi lu Kalo versi gua Kalo misalnya Lagi kenceng dan panas Itu kan ban melar tuh Benjol pun udah melar Saat Melar Si benjolnya makin melar Pecah dia Kayak bisul Ya kan Tusss Nah bannya sobek dah tuh Ngeri kan Kalo Mungkin kalo kayak retak rambut Gue masih tolerir lah Karena masih bisa Anginnya keluar pelan-pelan Nah kalo itu banjol Sekali pecah gitu Jadi lebih bahaya itu sih sebenernya Dan juga sih Setuju gua kali ini sama dia Oke Sama Ada lagi Apa? Tambelan Oh itu berarti kelima ya? Ya kelima Tambelan Contohnya mana nih? Ini ada di dalam Ada berapa tambelan nih? Satu, dua, tiga Buset banyak banget Tambelannya Ini di dalamnya ada banyak banget nih Kelihatan ga sih tuh? Dalam nih? Ga keliatan Ntar diambil terpisah aja Ini contohnya nih Oh engga ini tambelannya nih Segini nih Ini dia kecil banget Tambelan Ya Ya Nah tambelan itu Sebenernya aman-aman aja Cuman Kalo udah terlalu banyak juga ga bagus Karena udah ngerusak si konstruksi Di bannya Yes betul Dan Kalo ada Jangan sampe ini banyak kesalahan nih Jangan sampe ada yang ditambel di pinggir Biasanya ada yang sobek di pinggir ini ditambel Kenapa? Karena ga boleh Karena ini bukan struktur yang untuk ditambel Side wall tuh ga bisa ditambel Bisa Bisa tapi ga tidak diperuntukannya Karena nanti Sobek gitu Dan emang ga Emang ga ada sih yang nama cintanya tambel Gua pernah cobain kok Ban sobek samping Ya Kemaren pas gua ke Padang Itu kan emergency Itu poinnya Emergency boleh Jadi kalo misalnya dibilang boleh ga boleh Tergantung situasi Kalo misalnya situasi emergency Kayak gue kemaren Di tengah hutan Mau ga mau gua tambel Soalnya ga ada yang jual ban Ya nanti kan HSR buka cabang Tengah hutan Kan mau seluruh Indonesia ya kan? Bener juga Boleh juga loh Tentu orang Kalimantan yang di Yang ga ada Setelah jangka udah ada PLKSR gitu Nah jadi Waktu itu gua pecah ban Tapi di samping Robe Ya Mau ga mau gua tambel Itu gua pake jalan kurang lebih hampir 500km Masih bisa Bisa Ya cuman pas nyampe di Padang Ketemu toko Langsung gua ganti Kenapa gua ganti? Karena balik lagi Ketika ban sudah kenapa? Kenapa? Itu dia resikonya akan lebih besar Ya Kalo misal dibilang Ga bisa Dinding ban ini ditambel Gua bilang Gua ga setuju Karena bisa Dan gua sudah mengalami gitu Gua tambel Gua bawa jalan Dan itu jalannya lumayan panjang 6 jam Kurang lebih Berapa ratus kilo ya Berapa ratus kilo nih lu bayangin aja 6 jam Berarti Dari muko-muko ke Padang Berarti nih OTD kemana itu Banyak experience yang didapet Ke jalan Yes Ada beberapa experience yang didapet Cuman ya balik lagi Itu menurut gua juga ga aman Jadi akhirnya Oh iya Untuk mengurangi bahayanya Jadi ga gua potong Kan ditambel nih Oh iya Biasanya orang dipotongan Kalo gua ga gua potong Biar masih ada sisanya Iya masih gua panjangin Kurang lebih sekitar 2 cm lah Itu di jalan gitu dong Nongongongong gitu Iya Tapi ya itu Supaya Setilannya safety Cuman ya Kalo menurut gua saya pribadi Kalo tambelannya udah banyak Itu Lebih baik diganti Misalnya dia udah lebih dari 2 tambelan Itu udah banyak Kalo engga satu caranya Apa? Pakai main drift Ini dipake Buat nyepot-nyepotannya sampe abis Biar ga rugi-rugi banget gitu Iya kan Tidak semuanya orang main drift Iya Ini bener-bener Kasih temen lu yang main drift Lu pake gitu Kalo ban ECO mau bisa? Bisa Kita pake ban Yang penting ada tapaknya aja Jangan pake ban yang Yang penting ada tapaknya Iya kan Jadi ada ban yang dipake Terutama kalo gua pernah Pake ban yang keluar kawat itu Waktu gua balap slalom Iya Jadi bener-bener ini udah abis Sampe keliatan kawatnya Putih-putih gitu Nah itu bahaya Betul Fasenya pertama itu Benang dulu Benang itu kita udah melewat sepada tuh Iya Setelah benang abis Kawat udah keluar Nah itu udah emergensi itu Itu udah emergensi Bentar lagi pecah tuh Itu bisa tiba-tiba Ya betul Nah Kurang lebih itu tadi ada hal-hal yang harus kalian waspadai Kalo kalian mau beli ban second Atau kondisi ban kalian seperti itu di rumah Nah ayo segera cek kondisi ban kalian Apalagi sekarang udah mulai masuk musim hujan nih Ya betul Gua selalu bilang sama temen-temen gua Kalo kalian punya mobil Bannya udah jelek dan masuk musim hujan Sebaiknya kalian sisihkan uang Untuk ganti ban Kenapa? Karena ban itu Bisa dibilang nyawa di mobil Ketika mobil lagi jalan Betul Lu bayangin kalo lu lagi lari Ga usah kan ceng-ceng deh 80 aja Tiba-tiba ban pecah Kalo bisa kontrolnya Kalo ga bisa Dor Hatiku sangat kejauh Ya itu maksudnya Ya Jadi jangan sampe Bannya meleduk 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 gitu Meletus Dicampur Meledak Jadi meleduk Ya kan Jangan sampe Ban kalian seperti itu Karena itu bisa membahayakan Nyawa kalian Dan orang lain Dan orang lain Orang lain yang di dalam mobil kalian Ataupun di luar mobil kalian Ya kalo misalnya kalian pecah ban Tiba-tiba kalian ga bisa kontrol mobil Akhirnya apa? Mobil kalian bisa nabrak mobil lain Atau bisa nabrak Kendaraan lain Atau bisa nabrak orang yang lagi jalan Nah itu sangat berbahaya sekali sih Betul Oke Kurang lebih itu tadi Tips dari kita Untuk Ada satu lagi Apa tuh? Kan sekarang udah masuk musim hujan Ya kan Nah ada tips dari Mas Aldini yang udah kemarin Road trip ke Sumatra Bener ga sih ini? Gue mau nanya nih Oh lu mau nanya? Bener ga sih? Termasuk tips Oh boleh coba Apa? Kalo misalnya kita punya ban Kan Ini bukan tips sebenernya Perdebatan Ya debat sedikit lah Bener ga sih? Ini fakta atau mitos Kalo misalnya Kita nge-pass in ban itu Nambah grip Nge-pass in ban itu Nambah grip Ini sangat menarik ya Kemarin juga sempet kita bahas di Instagram Jadi kalo Kondisinya lagi hujan Jalanannya Becek Licin Bener ga sih? Kalo ngurangin angin itu Bisa bikin tambah grip Ya Nah kalo gua Sepengalaman gua Di dunia balap Kalo kondisinya Waktu itu gua pernah Lagi final Intersport Bandung? Bukan Di Tiga Raksa Waktu itu Intersport Masuk final Terus Anginnya di gua kempesin Memang Tapi Nge-pass innya pun juga ga boleh terlalu over Berapa itu hitungannya? Yang aman itu berapa? Waktu itu kan gua pake ban standar itu Ban depan itu Anginnya 29 Waktu itu gua bisa turunin sampe 20 Tapi Itu pun juga tidak untuk Jarak yang panjang Ya Jadi untuk nurunin angin ini Kalo misalnya menurut gua Bener nabah grip Tapi Bobot Bobotnya akan jadi lebih berat Ya Jadi ibaratnya gini Lo boleh nurunin Tapi jangan sampe jalan jauh Gitu Untuk mungkin Emergensi aja ya? Ya untuk emergensi Oke Nah Untuk tips mengemudi Pada saat hujan Itu nanti kita akan kasih tipsnya sendiri Ya nantilah Setelah ini ya Ya setelah ini Jadi ini fakta atau mitos nih? Orang bilangnya mitos Tergantung Kalo menurut gua fakta Kalo menurut gua Fakta deh Lo aja takut dikebotin Takut di apa? Takut dikebotin Ini fakta Tapi Ada unsur yang perlu diperhatikan Ya Tadi gua bilang ya Nge-passinnya juga Ya jangan gila-gila juga Mungkin kalo pake angin Dari 29 ke 25 Mungkin masih oke Tapi kalo dari 29 ke 15 ke 10 Itu memaksa Itu memaksa Yang ada apa? Lipatan Jadi bannya Jadi bisa ngelipet Jadi bisa lepas dari si velgnya sendiri Oke Thank you Yogi Udah join Ya Terimakasih Thank you juga temen-temen yang udah nonton Sampai jumpa di otomotif selanjutnya Gua Aldiraya sendiru diri Jangan lupa Ingat velg Ingat velg Jangan lupa Terima kasih telah menonton